Sebelumnya, Polda Metro Jai menggerebek 6 lokasi tindak pidana penipuan online yang diduga melibatkan WNA asal Tiongkok. Sebanyak 25 WNA asal Tiongkok ditangkap polisi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi menggerebek rumah di kawasan Kebonjeruk, Senin sore. Rumah dua lantai itu disewa untuk melakukan tindak pidana penipuan online. Pelaku diduga menyamar sebagai polisi dan menelpon untuk menakut-nakuti korban yang juga sesama warga negara Tiongkok. Total ada 66 terduga pelaku yang ditangkap polisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Satu-satunya di sini. Tidak, hilang, hilang. Tentang apa? Tentang apaan? Tentang apaan? Tentang apaan?